ini kategori ini Jawa Rancu dan Waflikon pasung-pasungan pasungnya, gombele ini reganya 2.500.000 TV 80 up ini 85 ada ini kasum sini, ini kan yang masuk di reganya Sulawesi itu terang masuk sebagiannya, ada yang sanggulah second ada yang sanggulah second 2 juta loh bagaimana ini Pak? ini Sulawesi second Sulawesi second sehingga kangen ngerubah asih kan kan wajib ngerubah asih tiap hari leginya sanggal 10 Desember tahun 2025 tepatnya hari Sulawesi lagi di Wuku Uye di Pasar Selaung Ponorogo untuk kesempatan hari ini akan kita updatekan harga kambing dan posisi kali ini masih merisik dan kondisi rintik-rintik disertai rintik-rintik gerimis 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 oke bolong kita updatekan harga kambing hari ini kita updatekan lagi di lapaknya untuk yang pertama kali ini di lapaknya Pak Tekad ini yang spesialisnya ini 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 rong-rong-rong-rong-rong di harga Rp2.300.000 ini kategori ini Jawa Randu ada blikon? masuk blikon apa? masuk blikon ya? masuk blikon pasung-pasungannya? pasungnya gombele sudah agak cembung untuk pasungnya jadi kalau blikon kalau Jawa Randu kalau Jawa Randu biasanya tidak rojoknya lucu tapi kalau blikonnya posisinya pasungnya rojokan ngerti ini asumsi ini jenengan kok diregani telu likur ini berpikir Pak? ya seperti itu di wanya pos oh asumsi ini berarti yang bagus jadi seperti itu untuk untuk yang ingin berbelanja di pasar yang penting berarti untuk jadi bakul ini benak-benak jadi kalau ngumpangi kita balik ngerti blonjo memang tukangnya selikur kalau ngumpangi saya ketemu kadang widiweh nih masalahnya kena gue ngopi kena gue dukung bakul oke seperti itu di lapaknya Pak TK untuk kesempatan pagi kali ini oke kita update-kan lagi lho misalkan ini boleh wadusnya ngelapak ini sopun sopun kembali lagi ke materi kambing regi pintar mas ini selawih selawih ini jenisnya wadus apa mas? blikon ya kategori blikon tapi like ini telinga sudah melipat dan menghadap ke Jepang seperti ini lagi kategori ini blikon super blikon itu di pasar laung pada kesempatan hari ini kali mas Sinten jenis ini? mas firada mas firada alamatnya? sendang jambon biasa tutulan online? berapa? berapa? nomor HP mas? 0813 3815 3532 wih siap mas firada ini ini reganya 2.500.000 tb 80 up ini 85 ada ini asumsi di sini kan masuk di reganya selawih batis wih pokoknya aswani batis batis kayak ini aswani lu ini pasal oke lu gimana selesai penganyang bro mas? sereng sereng asal penganyang bih kayak wadusai ini aja ayu gedi gagah kondisi mana wadusai mas? tiga tiga kali laktasi wadusai burah mantap bener-bener superan kaki-kaki ini begi ini buntu sedor telinga sudah melipat langsung meluwer kombinasi jagu tebal nyadil seperti ini di lapaknya mas firada di Pasar Kelaung Ponorogo hari ini di lapaknya mas yadi lor untuk materi selanjutnya berapa mas? dua juta tiga ratus ini jenisnya apa mas? jenisnya apa ini? jenisnya apa ini? jenisnya PE loh ini pasung kembung telinga melipat seperti ini pasungnya joss ini tb-nya tujuh-tujuh kurang lebih dua juta tiga ratus niku untuk harganya di lapaknya mas yadi cuaca sedang tidak baik-baik saja mas di wilayah laut dari ini saat sekarang kami penjeberan penjeberan jadi penangsal penganyang apa dereng? halah dereng mas sebagainya nasing songolaseke nasing songolaseke nasing songolaseke dua juta loh itu yang dua ribu penawarannya dua juta nasing harum pesen kambing atau apa? kalau pedun yang jenengan mas kumere siap 0856-733-0761 siap di wilayah ini 25 jam 25 jam ya? mas yadi mas yadi mas yadi seperti ini wajib ini asum cinin jengan mas ada yang bisa regani telu likur ini pasarnya ini mas karena menyelesaikan pasar ini remuk mas ini boleh batik ya ini tipis-tipis oleh segitan ini batik loh ini pasar ini orang ngawur pokoknya bahati sipik kumpangan sipik kena gua ngopi kena gua tukung pokoknya gas oke semoga-moga lancar murah resepi oke lor seperti itu untuk pagi kali ini jilapaknya mas yadi sekarang kita ke materi kambing ligon super selanjutnya dengan bermotif warna juga ngancing pak lagi pintar pak ngerti ini pak ini ke selawai second selawai second ini ligon super ini dengan bermotif warna seragang di harga Rp2.550.000 kali Pak Sinten jenangnya pak Pak Juwari Pak Juwari Bundi alamatnya jambon 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 ya anulih mas sirda ini ya siraga kalau ngerti ini pertanyaannya mau nasal penganyang atau dereng dereng ini ini pedaging potong atau petanen tanen tanen jadi ini asensinya untuk breeding lor terus kondisinya tadi laktasi pintar kurang tiga kali tiga kali laktasi lor sikil-sikilannya lak nyorok anu ya wis koyotaka suku sikil-sikilannya pasunya ya lumayan kondisi jumbo TB 80 api ini ini bulungan-bulungan breeding amankan tapi ini 2.550.000 itu negul 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 jadi semua harga yang diucapkan dari perdagang ataupun belante yang berjualan di pasar itu harga buka kutowo negul ini ini jadi untuk hari ini yang peternak calon peternak atau calon ini apa ini ya apa ini di lapaknya pak bunari pak bunari pintar pak bun ini pak bun pintar ini pintar ini 4likor seked mas 4likor seked 4likor seked yang kedua ini penggagal ini yang kedua ini kondisi beliau sedang transaksi kalau pembeli disana seperti itu oke kita kontenkan saja kambingnya jadi ini jangka ini masih panjang ini kambing jenis kambingnya bitcoin super kondisi negara permintaannya di angka 2.450.000 ntb 77 api 80 ada posisi darah aduh ini langsing corowong ini seksi masuknya pena kupingnya koploh buntutin keluar posisinya gemuk seperti itu di harga 2.400.000 tentunya permintaan yang ini request wajib ngonten mbak AC ini tiantunin ini suka nginjang mbak nginj 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 2.000.000 jenis kambing ini belikan ya mbak seperti ini 2.000.000 permintaan yang kangen mbak AC kan wajib munten mbak AC tiap hari lagi ini harus kagungi wanita itu ini harus kagungi seperti ini penasal penganyang nginj 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 kondisi dorong oke lorong konten hari ini ditutup dulu ada yang mau bertransaksi soal ini kalau aku jika ada kurang lebihnya untuk konten pada kesempatan kali ini saya mohon maaf atas segala keterbatasan bahasa dan keterbatasan kamera semoga sahabat-sahabat semuanya dalam keadaan baik dan dalam lindungi Tuhan Yang Maha Kuasa salam arit salam sehat salam lestari peternak Indonesia